Intro Lucinta Luna saat ini menjalankan Ramadan di lutan pondok bambu lantaran kasus narkoba. Lantas, bagaimana aktivitas artis transgender itu selama di dalam tahanan? Menurut Kepala Rutan Pondok Bambu, Emma Puspita, Lucinta Luna menjalankan segala ibadah Ramadan seperti tarawih, berbuka puasa, dan sahur di dalam ruang tahanan. Hal ini berdasarkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Intro Sementara, soal kabar Lucinta Luna ditempatkan di sel khusus lantaran seorang transgender, hal tersebut dibantah oleh Emma. Menurutnya, Lucinta ditempatkan sama seperti tahanan perempuan lain. Lantaran pengadilan sudah mengesahkan status bintang film Redzilla tersebut. Menurut Emma, Lucinta Luna menjalankan sholat sama seperti perempuan lainnya, mengenakan mukena. Seperti diketahui, Lucinta Luna ditangkap, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di apartemen Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 11 Februari 2020. Dalam penangkapan itu, petugas menemukan tiga butir pil ekstasi di keranjang sampah dan obat penenang ramadol dan likronal yang masuk dalam psikotropika. Setelah dilakukan tes urin, Lucinta Luna positif mengandung benzo, obat yang masuk golongan psikotropika. Semenjak pemerintah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar, para penghuni rutan pondok bambu semakin terbatas aktivitasnya, tak terkecuali artis Vitalia Sesa. Sejak pandemi virus corona mewabah di tanah air, artis yang ditangkap karena penyalahgunaan narkotika itu lebih banyak melakukan kegiatan di kamar tahanan. Kini, semua kegiatan di rutan pondok bambu pun dihentikan. Kebijakan itu diambil demi mencegah penularan virus corona atau COVID-19.